Halo Sobat Bakuantam, bisa dibilang ini merupakan pencapaian terbesar minggu ini bagi Rusia. Dalam berita terbarunya, pasukan Rusia berhasil merebut kota Ukrainski, Ukraina, di wilayah Donetsk Timur pada hari Selasa kemarin saat mereka terus maju menggilas ke arah barat dalam upaya untuk merebut seluruh Donbass. Rekaman juga menunjukkan bukti pasukan Rusia melakukan pengibaran bendera Rusia di kota tersebut. Ukrainski adalah milik kita, kata seorang blogger militer pro-Rusia kelahiran Ukraina Podolyaka. Blogger ini juga menambahkan bahwa pasukan Rusia telah merebut kota itu hampir sepenuhnya yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kota ini sebagai pangkalan baru untuk operasi ofensif lebih lanjut. Jadi perang ini nggak cuma urang, nggak cuma macah-macahin batako sama besi delapan, nggak bos. Jadi mereka juga perlu kota untuk dijadikan pijakan, kota untuk dijadikan tempat logistik atau benteng pertahanan. Pasukan Rusia telah mengepung Ukrainski sejak awal bulan ini saat mereka maju ke arah barat menuju Pokrovski, sebuah kota yang dikatakan Presiden Vladimir Putin al-Moskowi sebagai tujuan utama untuk merebut seluruh wilayah Donbass yang luasnya sekitar setengah ukuran negara bagian Ohio di Amerika. Sebuah kota di selatan dengan populasi sebelum perang lebih dari 10.000 jiwa, dan juga wilayah Selidove, sebuah kota di utara dengan populasi sebelum perang lebih dari 20.000 jiwa, adalah target berikutnya setelah Ukrainski. Staff umum militer Ukraina dalam laporan tidak mengatakan apapun tentang jatuhnya Ukrainski, merujuk sebagai salah satu dari beberapa lokasi yang diserang Rusia. Dikatakan bahwa 34 serangan tercatat terjadi di sekitar kota Pokrovski. Menurut sumber yang sama, pasukan Rusia saat ini telah mengambil sekitar 1.5 wilayah Ukraina, menguasai 98,5% wilayah Luhansk, dan 60% wilayah Donetsk. Ini kalau Pokrovski jatuh, wah seluruh Donetsk bisa jatuh bos. Kedua wilayah ini telah membentuk Donbass yang merupakan tempat lahirnya perang panjang Ukraina-Rusia. Rusia pada bulan Agustus mengalami kemajuan dengan laju bulanan tercepat dalam 2 tahun perang, meskipun Ukraina juga mengambil bagian dari wilayah kurs Rusia. Ada yang bilang ini jebakan Rusia biar Ukraina lengah di Donbass Timur, atau gimana nih strategi perang dan pendapat para pengamat militer abal-abal seperti kalian, yang sudah tes CPNS sampai 5 kali. Ya, silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.